aktual, base nya aktual sedangkan overhead nya itu based on tarif kalau sistem cost standar itu baik bahan baku tenaga kerja maupun overhead nya menggunakan tarif simpelnya seperti itu sistem cost standar adalah sistem cost dimana semuanya menggunakan tarif, baik bahan baku tenaga kerja maupun overhead nya ini ada saya saya kasih di kalimat sederhananya dalam sistem cost standar semua elemen cost produksi telah ditentukan sebelum proses produksi dimulai atau predeterminate semuanya pakai tarif apa kegunaan dari sistem cost standar yang pertama pengendalian cost yang kedua pengkosan sediaan, yang ketiga perencanaan anggaran, yang keempat penentuan harga jual pokok dan yang kelima penghematan catatan tentu kita akan menghemat pencatatan, karena kan kalau aktual setiap ada terjadi sesuatu terjadi, entah itu pengeluaran ataupun apa dicatat, sedangkan kalau ini semuanya pakai estimasi, semuanya pakai tarif jadi cenderung untuk penghematan pencatatan dan apa ya kita lebih bisa melakukan pengendalian cost, dalam arti kita membuat kita kan selalu akan melakukan evaluasi setiap periodenya jadi disitulah yang disebut sebagai pengendalian cost dan cenderung untuk lebih bisa melakukan perencanaan karena namanya juga kita predeterminate jadi kita melakukan perencanaan sedini mungkin seawal mungkin seperti yang sudah tadi saya jelaskan antara sistem cost aktual normal dan standar kalau yang aktual semuanya aktual baik bahan baku tenaga kerja langsung maupun overheadnya kalau sistem cost normal yang menggunakan tarif hanya overheadnya sedangkan kalau yang sistem cost standar semuanya pakai tarif semuanya predetermine predeterminate ide pokoknya dari sistem cost standar adalah seperti ini ini bisa dilihat di modul di halaman sebentar saya lihat halaman ini bisa dilihat di halaman 9.21 ya 9.21 9.22 untuk penjelasan masing-masing kalau diagramnya di halaman 9.22 tapi untuk penjelasan apa itu HA apa itu HA dan sebagainya bisa dilihat di halaman 9.21 yang harus difahami disini pokok-pokoknya saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya adalah adanya variansi variansi itu adalah perbedaan nah perbedaan apa perbedaan waktu di awal periode dan di akhir periode saya sudah pernah menjelaskan esensi maksud dari tarif saya sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana sistematika tarif tarif itu yang jadi cutting pointnya adalah di awal periode dan di akhir periode di awal periode kita membuat tarif dan di akhir periode kita melakukan evaluasi apakah tarif kita terlalu tinggi atau tarif kita terlalu rendah nah kalau terlalu tinggi otomatis kita harus menurunkan tarif kita kalau terlalu rendah berarti kita kurang membobotkan atau kita harus meninggikan tarif kita nah apa itu HA HA adalah harga aktual sedangkan KA KA adalah kuantitas aktual apa itu HS HS adalah harga standar dan KA itu seperti yang tadi sudah saya bilang kuantitas aktual sedangkan HS itu adalah harga standar dan KS itu adalah kuantitas kuantitas standar jadi gini untuk HA kali KA itu kita menghitung benar-benar secara aktual harga yang aktual itu berapa dan kuantitas yang aktual kuantitas yang benar-benar kita gunakan dalam proses produksi itu berapa ini kita kalikan sehingga kita bisa dapat nilai yang benar-benar 100% aktual didapat dari harga aktual harga di pasaran sekarang berapa aktualnya kemudian kuantitas aktualnya yang kita guna kita menggunakan bahan baku kita menggunakan tenaga kerja itu seberapa seaktual mungkin itu berapa dikalikan sehingga kita dapat nilai seaktual mungkin sedangkan HS kali KS itu adalah nilai dari estimasian harga di pasar kira-kira berapa sedangkan atau tarif tarifnya berapa sedangkan kita mengestimasikan kuantitas standarnya itu berapa dari sini kita bisa dapat standarnya berapa nah disini kita mengalikan antara HS dan KA untuk bisa tahu variansi harganya berapa dan variansi efisiensinya berapa kemudian dari sini kita bisa dapat variansi total sebenarnya kita cuma ingin tahu variansi total ini saja kita harus mencari tahu variansi totalnya ini berapalah untuk tahu variansi total ini kita harus tahu dulu variansi harga dan variansi efisiensi kita harus tahu ini dulu dan tahu ini dulu dari mana kita tahu ini dan tahu ini dari ketiga elemen ini 1 2 dan 3 ini jadi semuanya harus dihitung langkah langkahnya ada di modul semuanya lengkap ini yang esensi variansi gampangannya baik untuk bahan baku tenaga kerja maupun overhead ide pokoknya seperti ini kita harus tahu aktualnya dulu dan harus tahu standarnya dulu dari situ kita bisa tahu variansinya khusus untuk bahan baku sama cuman disini HA KA dan HS ini hanya bahan baku saja yang dihitung kalau tadi kan ide dasarnya kalau ini lebih fokus ke bahan baku jadi disini HA dan KA bahan baku HS dan KS bahan baku yang harus kita ketahui untuk bisa tahu variansi harga variansi efisiensi dan variansi total hal yang sama berlaku untuk tenaga kerja langsung kalau tadi kan HA harga kalau disini kalau bahan baku kan patokannya harga kalau tenaga kerja langsung patokannya tentu bukan HA lagi tapi CA CA itu apa jam kerja langsung atau jam kerja langsung aktual jadi jadi J itu adalah jam kerja kalau JA otomatif jam kerja aktual sedangkan JS adalah jam kerja standar sedangkan TA dan TS adalah tarif aktual dan TS adalah tarif standar perhitungannya atau ekstensinya sama kita harus mengalihkan JA TA JA TS kemudian JS kali TS sehingga dapat dua jenis variansi dan dapatlah variansi total caranya baik untuk bahan baku tenaga kerja maupun overhead persis sama esensinya sama hanya saja kalau bahan baku patokannya harga kalau tenaga kerja patokannya adalah jam kerja dan tarif kalau tadi kan harga dan penggunaan atau usage kalau yang ini tarif dan jam kerja seperti itu sama dengan overhead cuma nama-namanya sedikit berbeda olfat itu adalah overhead tetap oh sorry olfat itu overhead variable aktual total bisa dilihat di halaman di modul di 9.29 9.29 olfat itu adalah overhead variable aktual total jadi overhead yang aktualnya seberapa sedangkan TOV TOV itu adalah tarif overhead pabrik variable jadi kan